Hidup itu tahap demi tahap, jangan sampai nanti kita langsung banyak, langsung besar, kalau jatuh kan luar biasa sakitnya, jadi pelan-pelan, tapi itu pasti. Sapi, ini kalau dalam bahasa Jawa namanya rojo koyo. Mungkin orang zaman dulu di Jawa ini mengibaratkan adalah ketika seseorang itu punya sapi, hampir bisa dipastikan adalah orang yang kaya, banyak uang. Kali ini saya sedang berada di kandang sapi, kandang sapi bukan sembarang kandang sapi, kandang sapi ini spesial pemirsa, karena apa? Ini total populasinya itu sekitar 400 ekor sapi, bayangin pemirsa kalau 1 ekor sapi 20 juta bisa dihitung sendiri. Kemudian ada kandang kambing, populasinya sekitar 170 ekor pemirsa. Ini pemiliknya masih muda pemirsa, sekitar umur 33 tahun. Dan yang lebih spesial lagi pemirsa, kurang lebih totalnya sekitar 8-10 miliar pemirsa. Untuk usia segitu, wow sekali pemirsa. Dan yang lebih spesial lagi, awalnya ini nyaris tanpa modal pemirsa. Pasti pemirsa akan berpikir, ah nggak mungkin gitu kan pemirsa. Di video spesial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan bisnis ini yang nyaris tanpa modal kok bisa sampai punya 400 ekor sapi pemirsa. Ikuti video ini sampai selesai pemirsa. Alhamdulillah kalau di sini ada sekitar 400an sapi sama sekitar 170an domba dan kambing. Itu kalau boleh tahu mas, sekitar perputaran uangnya berapa mas itu mas? Karena ini usaha yang kemudian modalnya dikutar juga. Kalau mungkin putaran uang ya bisa sekitar 8-10 M kurang lebih ya. 8-10 M masih mau ingin ya? Basisnya berarti duitnya banyak ya? Uang. Bukan uang saya. Jadi pada waktu itu, saya itu kan terjun dulu daftar menjadi sarjana membangun desa. Pira Usaha Pendamping, saya hanya menjadi pendamping saja. Dari situ kan saya menggali ternyata bisnis peternakan itu, kelompok-kelompok ternak itu ternyata masih banyak sekali kelemahannya. Nah, kelemahan utama itu kaitan dengan mereka tidak punya modal. Yang kedua, jarang punya pasar gitu. Jadi dari situ akhirnya kami menjebatani bagi teman atau saudara atau kemudian keluarga yang punya uang pada waktu itu untuk membelikan domba maupun sapi kepada peternak. Dari peternak itu kemudian bisa bagi hasil dengan keluarga atau saudara kami. Dari situ akhirnya kan odar rumah banyak sekali. Dari keluarga, temannya keluarga, temannya saudara, temannya teman. Akhirnya terkumpul gitu. Dan peternak mungkin sudah tidak mampu kalau kemudian semuanya diserahkan kepada peternak. Akhirnya kita juga menginisiasi sendiri. Dulu namanya sekarang itu laboratorium kampung peternak juga. Jadi semacam tempat belajarnya kelompok ternak pada waktu itu. Jadi sebagai contoh gitu. Jadi sebagai inti, kemudian mitranya itu peternak-peternak. Dan dari situ Alhamdulillah kodarullah sampai dari 2015 mungkin sampai sekarang 2023 usaha ini bersama teman-teman itu bisa berjalan dengan baik. Mas berarti misal saya punya uang nih Mas Imam. Terus sistemnya gimana Mas? Saya ngasih ke Mas Imam, terus nanti sistemnya gimana itu? Ya kalau sekarang model sistemnya itu syirkah ya. Syirkah. Jadi kerjasamanya nanti misalkan Mas Satur punya uang, dititipkan ke saya, kemudian kan nanti dari kumpulan uang-uang itu nanti ada persentase. Saya kan Mas Satur nanti berapa persen dari total uang itu. Jadi nanti bagi hasilnya itu, haknya yang punya uang itu nanti dibagi sesuai persentase. Oh mirip saham ya? Ya hampir-hampir mirip saham. Jadi misal total terkumpul 8 miliar, saya misal 1 miliar, berarti kan saya punya saham 1 per 8 lah istilahnya gitu. Terus nanti misal ada laba nanti dibagi sesuai persentase. Nanti persentasenya laba dari yang punya uang itu nanti dibagi sesuai persentase. Misalkan, modalnya 1 miliar, Mas Satur 100 juta, berarti kan 10 persen. Akadnya itu biasanya kita 60-40, 60 di pengelolaan ini, kemudian 40 itu untuk pemodal. 40 persen dari keuntungan itu, itu dibagi sesuai persentase. Ini mungkin gini Mas Imam, pemirsa kan lihat ini sosok Mas Imam, sapinya 400. Mungkin pemirsa kan berkata, wow enak ya jadi Mas Imam. Sebetulnya kan ada suka-dukanya ya Mas Imam ya? Betul, Mas Satur. Seenak yang dilihat nggak sih Mas Imam? Iya, mungkin sama ya. Kadang dulu saya pas waktu kuliah itu kalau melihat orang yang usaha itu kan, kalau sering magang-magang itu kan, lihat itu enak ya. Sudah usaha ini, usaha ayam, usaha sapi, ternyata enak itu kan. Tapi kan sebenarnya tidak sesederhana itu gitu. Mungkin dia itu enak itu kan, mungkin setelah sekian tahun dia berbirausaha. Tapi mungkin perjuangan sejak tahun pertama, sampai mungkin tahun kelima, bahkan mungkin tahun sampai tahun ke-10 itu kan, mungkin sampai bisa dibilang berdarah-darah. Sama seperti mungkin di sini, kami sama teman-teman itu juga tidak seenak yang bisa dilihat. Apalagi usaha peternakan yang punya resiko yang besar gitu kan. Buat para teman-teman dan rekan-rekan sekalian ketika nanti pengen berusaha kaitan dengan peternakan itu, sebisa mungkin harus belajar secara holistik dulu ya. Secara teori maupun secara praktek, banyak silaturahim ke peternak-peternak yang sudah mapan gitu. Baru kemudian bisa terjun. Ditakutkan itu ketika berwirausaha, peternakan, misalkan lihat dari Youtube, kelihatan manis gitu kan, untungnya besar. Padahal kan prosesnya itu luar biasa gitu. Seperti di kami kan, banyak melewati sama teman-teman fase-fase. Ada penipuan, ada kematian. Misalnya kematian atau itu? Matian itu dulu kena wabah ya, wabah, apa namanya, makanan katerasufor itu sampai berpuluh-puluh ekor gitu kan. Kemudian penipuan juga pernah gitu kan. Ya itulah, mungkin resiko besar peternak itu kalau nggak mati ya kadang ditipu sekarang gitu kan. Karena semakin canggih penipuan saat ini ya. Beli, apalagi sekarang ada model bukti-bukti transaksi yang palsu dan sebagainya gitu. Kalau peternak nggak hati-hati ya, bisa jadi untungnya itu ya terserap ke para penipu gitu. Dari beberapa pemirsa, mungkin ada yang kepengen usaha lah. Mungkin kepengen seperti Mas Imam atau usaha yang lain. Tapi kadang ada kendala usaha itu mereka kendalanya biasanya modal ya Mas Imam ya? Iya. Oke, terus ada tips-tips nggak Mas Imam? Kira-kira untuk itu gitu? Iya, mungkin itu juga dulu kendala awal saya di setelah lulus kuliah ya pengen usaha tapi ternyata nggak punya modal gitu kan. Modal kan cuma mungkin kumpulan tabungan uang saku saja yang masih tersisa gitu kan. Tapi setelahnya kan itu mungkin tidak cukup untuk modal. Menurut saya, bagi teman-teman yang kemudian pengen berwirausaha, Yang pertama itu dipastikan niatan dulu ya, bener-bener niat, pengen usaha. Yang kedua memang dipilih dulu, mau usaha apa gitu. Jadi fokus dengan usaha yang diinginkan. Misalkan, contoh misalnya mau usaha betanak kambing atau domba. Ya, teman-teman harus fokus di tujuan itu. Saya pengen usaha domba gitu. Setelah fokus dan niatan yang baik, Yang ketiga, selanjutnya sebisa mungkin teman-teman belajar. Belajar dulu secara menyeluruh, secara holistik gitu kan. Dari teori, kemudian mungkin belajar dari petenak-petenak yang lebih senior, Datang ke kandang, dari kandang ke kandang. Itu kemudian dari situ kan teman-teman bisa lebih belajar banyak gitu. Nah, kemudian yang keempat, misalkan nggak punya modal. Kita kan punya saudara, kita punya teman, kita punya keluarga. Mungkin ada yang punya harta berlebih, itu bisa diajak kerjasama, join gitu. Kalau mau sendiri ya mungkin keluarga atau yang saudara yang punya uang itu Mungkin bisa share modal aja gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin ditemani ya, Yuk kamu punya modal, kita bareng-bareng gitu. Jadi usahanya bareng-bareng gitu. Itu mungkin yang saya alami selama ini. Jadi saya ngajak teman itu, dalam artinya juga karena saya nggak punya modal. Jadi saya ngajak teman, teman punya modal, yuk bareng-bareng kita usahain. Apa? Ya itu ditekuni dulu. Jangan sampai setahun pindah usaha lagi. Setahun pindah, tapi ditekuni. Kalau usaha ditekuni itu insya Allah ada hasilnya. Memang hasilnya kadang nggak setahun, dua tahun. Tapi mungkin ke tahun tiga, tahun keempat, mungkin ke tahun kelima gitu. Selanjutnya mungkin usahanya juga dari kecil gitu. Misalkan mau usaha peternakan domba, Mungkin pelihara domba dari lima dulu. Mungkin tambah sepuluh. Kayak di surat Al-In-Sikog gitu kan. Latar kabun atau bakon am tobab. Hidup itu tahap demi tahap gitu kan. Jangan sampai nanti kita langsung banyak, langsung besar. Kalau jatuh kan luar biasa sakitnya ya kan. Jadi pelan-pelan, tapi itu pasti. Sukses selalu Mas Imam. Sukses dunia akhirat. Amin. Sama-sama Mas Satur ya. Moga-moga bisa, setidaknya bisa diambil hikmahnya bersama-sama. Saya juga, mungkin ini baru proses belajar. Masih banyak kekurangan. Tapi ini kan diminta untuk interview kaitan usaha ini. Ya semoga bisa diambil hikmahnya. Hikmah buat saya sendiri. Dan mungkin bisa diambil hikmah buat rekan-rekan sekalian. Itu saja mungkin juga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.